Saya ingin menyampaikan itu posisi saya bahwa ya memang kita dikalahkan dan kekuasaan mahadasyat bahwa itu sudah menjadi keputusan MK saya sampaikan secara terbuka. Dan saya nggak mau ada pertemuan itu di Tutupi dan kekuasaan terbuka kemarin di Kemangpilit saya sampaikan bahwa saya merasa dalam posisi sekarang, posisi yang bermartabat dan terhormat adalah posisi sebagai seseorang yang ada di luar pemerintahan. Ya. Saya bukan orang partai, saya kemarin berjuang, salah satunya konsekuensinya adalah saya diminta untuk mundur dari Gerindra. Sekarang saya justru menyatakan pada saat itu bahwa saya, jangan kan dari Gerindra, dari kursi Wakil Gubernur juga saya. Ambil. Kursi Wakil Gubernur ini kita rebut luar biasa. Tapi saya yakin saya tidak mau setengah-setengah, saya ingin totalitas dalam berjuang, oleh karena itu kepada Pak Prabowo, kepada petinggi partai. Waktu itu saya sampaikan, saya juga mundur untuk Wakil Gubernur dan saya harus konsekuensi. Banyak juga keinginan dari rewan-rewan, udah balik lagi ke Balai Kota. Saya bilang, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai seorang yang baru masuk di politik, saya ingin sampaikan bahwa seorang politisi itu mesti bisa dipegang. Janjinya. Janjinya mesti dipegang. Waktu itu mundur ya, kita mundur dan tidak kembali lagi. Sehingga teman-teman PKS yang mendapat hak untuk menjadi Wakil Gubernur, silahkan mengisi dengan kader-kader terbaik. Dan buat saya, kalau saya mencari posisi, mencari jabatan, apalagi jabatan yang digosip-gosipkan itu, itu akan mengkhianati perjuangan ibu-ibu semua di sana. Jadi, saya sudah putuskan, ini yang saya sampaikan, dan ini pandangan pribadi saya, karena saya nggak bisa mengatakan...